Intro Pimpinan MUI Kabupaten Bogor bidang informasi Ujang Ruhiah menegaskan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor tidak mentolerir ajaran-ajaran agama yang menyimpang Bakar Ruhiah menegaskan MUI Kabupaten Bogor sejak 2012 telah mengeluarkan fatwa pelarangan kelompok Gafatar Dan teruskan kepada MP Jawa Barat dan Pusat untuk segera diperluarkan rekomendasi itu fatwa berkenaan dengan pelarangan Gafatar Setahu saya kalau yang berkaitan dengan ini beda dari keseharian kita Satu mereka jangan interaksi Contoh kemarin dari rembo itu mereka gak interaksi dengan masalah kan Yang kedua dari pakaian Pemakai cadar, si istrinya terus berbicaranya aja gak banyak Hanya say hello dan yang lainnya gak berani Tertutuplah intinya tertutup Rumah terduga teroris Afif atau Sunakim alias Nakim Bin Jenab Di kampung Sukamanah, Desa Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor Kini sepi dan hanya terlihat polis lain polisi Warga juga menuturkan bahwa Afif baru selama 3 hingga 4 hari Tinggal di kontrakan tersebut bersama dengan istri dan anaknya Menurut keterangan warga, keluarga Afif tampak tertutup Warga mengenali Afif setelah melihat wajah terduga teroris itu di televisi Pemerintah kota Bogor akan menerima kembali warganya yang telah menjadi mantan anggota Gavatar Yang rencananya akan dipulangkan dalam beberapa hari ke depan Wali kota Bogor Bima Arya Sugiyarto mengatakan Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kesebangpol, Kabar Kemasyarakatan, Para Camat, dan Kepolisian Sehubungan dengan rencana pemulangan ex-anggota Gavatar asal kota Bogor Bima meminta perangkat daerah terkait agar melakukan persiapan dan antisipasi Atas rencana pemulangan kembali dan mengantisipasi kemungkinan adanya aksi penolakan di daerah masing-masing Pemerintah Anda menyaksikan Bogor News Primetime dalam live streaming di www.temarkatv.gogorkap.go.id Terima kasih telah menonton